Mata Zuawan dipenuhi dengan kebingungan. Dia benar-benar merasakan aura kuno dari kerangka hijau itu yang mirip dengan mayat berbulu hijau yang ditemuinya di delapan surga. Aura ini sangat unik. Hanya makhluk kuat yang telah ada dalam waktu yang sangat lama yang dapat memancarkan aura seperti itu. Zuawan tidak yakin apakah kerangka hijau itu telah jatuh atau tidak. Indra spiritualnya telah memasuki pusaran air itu terlalu singkat. Dia hanya meliriknya sekali, jadi dia tidak dapat melihat dengan jelas keadaan kerangka hijau itu. Zuawan melemparkan batu giyok lain ke dalam ruang batu, dan pusaran air itu muncul lagi. Kali ini, Zuawan sudah mengenalnya, dan Indra ketuhanannya menembus pusaran air itu seperti kilat. Kemudian, dia bergegas menuju kerangka hijau itu. Ketika Zuawan mendekati kerangka hijau itu, ia menemukan sumber angin aneh yang keluar dari pusaran air. Di dalam tulang dada kiri kerangka hijau itu, jantung hijau masih berdetak, tetapi berdetak sangat lambat. Setiap kali jantung berdetak, angin kencang dengan daya hisap yang kuat menyapu keluar. Batu giyok yang diserap memasuki pusaran dan memasuki jantung, menjadi bagian dari energi jantung. Memikirkan bagaimana dia hampir tersedot oleh angin astral, Zuawan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Jika seluruh tubuhnya tersedot ke pusaran air, apakah dia juga akan menjadi bagian dari jantung aneh ini? Saat pusaran air itu tertutup, jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Zuawan. Wajahnya pucat. Dengan kekuatan Panji Pangu, dia telah dua kali secara paksa menggunakan kehendak ilahinya, yang mengakibatkan kerusakan besar pada jiwa ilahinya. Saudara Zuo, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kau baru saja menggunakan kekuatan indera keilahianmu? Melihat wajah pucat Zuawan, Mei Su tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Pada saat yang sama, Mei Su teringat akan kekuatan yang mengalir keluar dari dahi Zuawan. Dia sangat mengenal kekuatan itu, itu adalah kekuatan indera ilahi. Mei Su tidak dapat mempercayainya. Tidak seorang pun dapat memobilisasi indera ketuhanan mereka di wilayah surga pembantaian. Bahkan ibunya, yang merupakan seorang ahli alam pencapaian langit, tidak dapat melakukannya. Namun, pemuda ini mampu melakukannya. Pada saat ini, Mei Su merasa bahwa Zuawan bahkan lebih misterius dan berkuasa, dan pemujaan di dalam hatinya pun semakin kuat. Aku baik-baik saja. Baru saja, aku menggunakan metode rahasia untuk menggunakan kekuatan indera ketuhananku. Namun, aku harus membayar harga yang mahal. Zuawan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, pusaran air tadi sebenarnya adalah dunia mikro, dan ada kerangka di dunia mikro itu. Kerangka itu sangat aneh. Tampaknya sudah mati, tetapi ada jantung yang berdetak di dadanya. Angin astral yang keluar dari pusaran air dihasilkan oleh jantung. Saudara Zuo, kita tidak membutuhkan susu gelombang bintang Scarlet Moon Stellar ini. Pemilik rangka itu kemungkinan besar adalah makhluk yang sangat kuat. Dia mungkin menjaga susu gelombang bintang bulan merah. Kata Mei Su. Baru saja, ketika di atas sengaja masuk ke dalam ruang batu, dia langsung menemukan bahwa energi surgawi di dalam ruang batu itu bahkan lebih padat dibanding terowongan biji di luar, dan sumber energi surgawi murni ini seharusnya adalah susu gelombang bintang bulan merah. Lagipula, susu gelombang bintang bulan merah merupakan obat suci yang lebih mudah diserap dan diolah oleh para pembudidaya daripada kristal asal jalan surgawi tingkat tertinggi. Selain itu, Zuo Wan menduga bahwa kerangka hijau itu menggunakan energi surgawi di ruang batu untuk memulihkan dirinya. Kerangka itu seharusnya masih dalam keadaan hibernasi. Kalau tidak, kerangka hijau itu tidak akan begitu tenang saat memasuki ruang batu. Tentu saja, jika Zuo Wan tidak tahu apa yang baik untuknya dan langsung memasuki ruang batu untuk mengeluarkan genangan susu gelombang bintang bulan merah, dia akan segera membangunkan kerangka hijau itu. Zuo Wan menduga bahwa kerangka hijau itu pastilah seorang ahli dari alam pencapaian langit. Selain itu, ia bukanlah seorang ahli biasa dari alam pencapaian langit. Jika orang ini benar-benar terbangun, itu akan menjadi bencana bagi Zuo Wan. Dia mungkin tidak dapat mengalahkan kerangka hijau ini. Kita keluar dari sini dulu. Kerangka hijau itu tidak sederhana. Kita tidak bisa membangunkannya sekarang. Mari kita tambang semua batu bulan merah di sini terlebih dahulu. Zuo Wan menganggup dan menuntun Meisu keluar dari ruang batu. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan sebuah batu hitam. Mata indah Meisu dipenuhi kebingungan saat melihat Zuo Wan mengeluarkan batu itu. Dia tidak tahu mengapa Zuo Wan mengeluarkannya. Terlebih lagi, Meisu juga memperhatikan bahwa meskipun batu itu terlihat biasa, ketika dia melihatnya, dia merasa seperti sedang melihat makhluk spiritual. Seolah-olah benda di depannya bukanlah batu dingin, tetapi hewan peliharaan spiritual. Ingat, Anda hanya dapat menyerap setengah dari cadangan di urat mineral ini. Anda tidak dapat menyerap lebih dari itu. Apakah Anda mengerti? Di bawah tatapan aneh Meisu, Zuo Wan sebenarnya tengah menguliahi batu di tangannya seolah sedang mendidik seorang anak kecil. Kemudian, Zuo Wan melepaskan tangan kanannya. Permukaan batu itu memancarkan cahaya redup dan tiba-tiba tersapu keluar. Meisu terkejut saat mengetahui bahwa kemanapun batu itu lewat, batu zamrut di sekitarnya yang tertanam di dinding batu semuanya redup dan berubah menjadi debu. Energi dalam batu bulan merah sebenarnya diserap oleh batu itu dalam sekejap. Urat mineral ini sangat besar. Dia memperkirakan secara kasar bahwa ada lebih dari 2 juta batu bulan merah di urat mineral ini. Setengah dari urat mineralnya lebih dari 1 juta batu bulan merah. Dengan begitu banyak batu bulan merah dan kualitasnya, seharusnya cukup untuk memuaskan batu misterius itu, bukan? Zuo Wen diam-diam memperhatikan pergerakan batu misterius itu, tetapi dia tidak percaya diri. Kakak Zuo, ini. Di sisi lain, Meisu tercengang. Batu jenis apa yang dikeluarkan Zuo Wen? Itu hanyalah seorang rakus. Batu itu benar-benar menyerap semua batu giok dalam jarak beberapa ratus meter dalam waktu yang singkat dan terus bergerak maju. Saya memperoleh batu ini secara tidak sengaja. Saya tidak tahu asal-usulnya, tetapi benda ini sangat berguna bagi saya. Menyerap batu bulan merah dapat membantunya pulih. Kali ini, saya bertekad untuk menemukan urat batu bulan merah terutama karena batu ini. Zuo Wen selesai berbicara dan mengikuti di belakang batu misterius itu bersama Meisu. Meskipun Meisu sederhana, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa hal ini terkait dengan rahasia Zuo Wen, jadi dia dengan bijak tidak terus bertanya. Ketika Zuo Wen sampai di tengah terowongan, Zuo Wen segera memerintahkan batu misterius itu untuk berhenti. Batu misterius itu terus terbang dalam terowongan, enggan mengguncang batu bulan merah di depannya. Zuo Wen tidak peduli dengan pikiran batu misterius itu dan meraihnya di tangannya. Saat dia meraih batu itu, energi misterius terpancar dari batu itu. Pada saat ini, permukaan batu misterius itu tampak telah mengalami semacam transformasi. Permukaan batu yang awalnya hitam seperti batu bara kini ditutupi dengan pola-pola yang rapi dan misterius. Mata Zuo Wen langsung menunjukkan ekspresi penuh pengertian. Dia tahu bahwa batu misterius itu membalas rasa terima kasihnya, sehingga dia bisa mendapatkan pencerahan. Ketika Mei Su melihat Zuo Wen duduk bersila dengan mata tertutup, dia tahu bahwa Zuo Wen sedang dalam keadaan pencerahan. Karena itu, dia tidak mengganggu Zuo Wen. Sebaliknya, dia duduk diam di satu sisi untuk melindungi Zuo Wen. Pada saat ini, Zuo Wen berada dalam kondisi pemahaman yang sangat mendalam. Ia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, dan jejak formasi melonjak keluar dari tangannya. Jejak-jejak formasi itu muncul sebagai garis-garis cahaya di udara, yang tampak cemerlang dan beragam. Pada saat yang sama, Zuo Wen mengeluarkan True Record of Elixir Arise dari dunia makro dan membuka bab tentang formasi. Dia terus membolak-balik isinya. Pencerahan ini merupakan kesempatan langka, jadi ia memilih untuk terus memahami formasi. Di domain surga pembantaian, formasi jelas lebih berguna daripada seni ramuan. Asal dia bisa meningkatkan kahlian pembentukannya ke tingkat lintasan surgawi melalui pencerahan ini, dia yakin bisa mengambil susu gelombang bintang bulan merah di ruang batu jauh di dalam urat mineral. Tidak peduli seberapa kuat kerangka hijau itu, ia tidak dapat menembus formasi tingkat lintasan surgawi dalam waktu singkat. Waktu berlalu dengan lambat, tangan Zuo Wen terus bergerak di udara, membentuk segel yang rumit. Secara bertahap, garis besar formasi susunan yang kuat mulai terbentuk di sekelilingnya. Walaupun formasi itu hanya memiliki garis luar, aura yang dipancarkannya menjadi semakin menakutkan dan kuat. Saat Mei Su melihat garis besar formasi itu, matanya yang indah tak dapat menahan diri untuk tidak mengecil seperti jarum. Asal-usul Mei Su tidak biasa. Ia berasal dari klan Ruba Ekor Sembilan, salah satu dari sepuluh klan teratas di wilayah surga primitif. Sejak muda, ia telah terpapar banyak pengetahuan tingkat tinggi dan mengetahui banyak formasi tingkat tinggi dan obat-obatan suci. Dia agak familiar dengan formasi yang didirikan Zuo Wen. Ia belum pernah melihat formasi yang sebenarnya, tetapi ia pernah melihat deskripsi dan pola formasi ini di buku-buku kuno di ruang kerja ibunya. Ia juga ingat garis besar formasi tersebut. Formasi ini disebut Formasi 12 Iblis Ilahi, sebuah formasi pembunuh tingkat lintasan surgawi yang sejati. Formasi 12 Iblis Ilahi sangat terkenal di wilayah surga primitif karena diciptakan bersama oleh 12 penyihir leluhur. Prinsip formasi itu sangat rumit. Di antara semua formasi kenaikan agung, Formasi Pembunuh 12 Dewa Surgawi merupakan salah satu formasi pembunuh yang paling terkenal dan kuat. Menurut ibunya, Formasi Pembunuh 12 Dewa Surgawi hampir hilang di wilayah surgawi prasejarah. Bahkan jika tidak hilang, tidak ada seorang pun di wilayah surgawi prasejarah yang dapat membuat formasi pembunuh tingkat ini. Ini karena tidak ada satupun Master Formasi Ilahi di seluruh alam surga Eldritch. Bahkan di domain surgawi Suanmi, konon hanya ada segelintir Master Formasi Dewa tingkat ini. Mei Su segera menggelengkan kepalanya dan menatap gerakan Zuawan dengan saksama. Dia tidak menyangka bahwa Zuawan berhasil memasang 12 Dewa Surgawi Pengawas Pembunuhan Arai, yang hampir hilang di alam surgawi primitif. Zuawan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Mei Su. Dia telah membaca tentang 12 Heavenly Deities Killing Arai dari True Pil Arai Records. Di bagian formasi susunan catatan susunan pil sejati, hanya ada sedikit informasi tentang Susunan Agung Penembus Surga. Susunan Agung 12 Iblis Pengawas hanyalah satu dari sedikit Susunan Agung Penembus Surga di bagian formasi susunan. Alasan mengapa dia memilih 12 Overseer Divine Viennes Grand Arai adalah karena dia melihat bahwa itu merupakan satu-satunya Heaven Piercing Grand Arai. Karena dia ingin mendapatkan susu gelombang bintang bulan merah, dia tentu harus menghadapi kerangka hijau. Tentu saja tidak mungkin menggunakan susunan pertahanan untuk menghadapi kerangka hijau, jadi dia hanya bisa menggunakan susunan pembunuh. Tiga hari kemudian, garis besar formasi susunan di sekitar Zuawen sepenuhnya jelas. Dengan Zuawen sebagai pusatnya, area dalam radius 1000 meter sepenuhnya tertutup oleh batas berwarna merah darah. Di tepi batas merah darah, ada raksasa merah darah yang berdiri di masing-masing dari 12 arah. Setiap raksasa memiliki bentuk tubuh yang berbeda, tetapi semuanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan dan aura yang kuat. Seolah-olah kedua belas raksasa itu bukanlah raksasa, tetapi dua belas gunung yang tak tergoyahkan. Bayangan dua belas dukun leluhur. Itu benar-benar dua belas pengawas iblis agung. Mei Su mundur dari batas merah darah. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berulang kali meragukan bahwa Zuawen dapat mengatur dua belas pengawas iblis agung. Namun, pemandangan yang muncul di depannya bagaikan tamparan di wajahnya. Kakak Zuo, dia, dia sungguh hebat. Mei Su tersadar kembali. Wajahnya memerah, dan dia menatap Zuawen dengan mata indahnya yang penuh bintang. Pada saat ini, Zuawen masih dalam kondisi pencerahan. Kecepatannya dalam membentuk segel tangan semakin cepat. Dia menatap catatan susunan alkimia sejati dengan konsentrasi dan keseriusan. Dia sedikit gugup dan bersemangat. Dia tahu bahwa dua belas pengawas iblis agung akan segera disiapkan. Pada saat ini, langkah-langkah untuk menyiapkan susunan itu telah berakhir. Dia tahu bahwa dia telah mencapai langkah yang paling kritis. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Zuawen mengeluarkan cakram susunan tulang binatang dan mulai menyiapkan fondasi susunan. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan tumpukan kristal asal hukum surgawi tingkat tertinggi dari dunia makro. Lagi pula, dua belas pengawas iblis agung adalah susunan agung penembus surga. Konsumsi energi hukum surgawinya sangat mengerikan. Ketika Zuawen mengeluarkan cukup banyak kristal asal dao surgawi, dia segera membentuk segel dengan kedua tangannya, berniat untuk menyelesaikan segel tangan terakhir. Puff! Setelah menyelesaikan segel tangan terakhir, dia tiba-tiba meludahkan seteguk darah yang jatuh ke fondasi susunan dua belas pengawas iblis agung. Untuk sesaat, Zuawen merasa bahwa susunan besar itu tampak hidup. Seteguk darah itu tampaknya telah memberikan susunan itu spiritualitas. Zuawen berdiri. Dia berdiri di tengah batas berwarna merah darah. Dua belas raksasa berdiri diam di dua belas posisi di tepi penghalang, menatap Zuowen yang berada di tengah formasi. Kedua belas raksasa itu berwarna merah darah, dan wajah mereka kabur. Wajah asli mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Akan tetapi, Zuawen mampu mengenali dukun leluhur mana yang menjadi asal kedua belas raksasa tersebut berdasarkan ukuran mereka. Tentu saja, kedua belas penyihir leluhur itu hanyalah bayangan dari dua belas penyihir agung iblis pengawas. Mereka bukanlah penyihir leluhur yang sebenarnya. Akan tetapi, meskipun mereka bukan penyihir leluhur yang sebenarnya, Zuawen tahu bahwa bayangan kedua belas penyihir leluhur itu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Mereka semua memiliki kekuatan tempur seperti master penusuk langit tahap awal. Zuawen menjentikan lengan bajunya, menyapu dasar formasi dari formasi agung ini dan menyimpannya di dunianya yang agung. Batas berwarna merah darah dan bayangan kedua belas penyihir leluhur juga menghilang. Zuawen menatap batu misterius di tangannya dan tertawa pelan, Si kecil, terima kasih. Kalau tidak, aku tidak akan mencapai tingkat menusuk surga dalam dao formasi secepat ini. Batu misterius itu memancarkan cahaya redup dan segera mengirimkan pikiran ilahi yang lemah ke Zuawen. Pikiran ilahi terutama mengungkapkan bahwa orang ini masih ingin terus menyerap batu zamrut dan ingin menyerap sisa separuh urat mineralnya. Zuawen tersenyum pahit dan berkata, Aku sudah berjanji kepada mereka bahwa aku hanya akan mengambil setengah dari urat mineral itu. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Jangan khawatir, masih ada urat-urat mineral zamrut lainnya di wilayah surga pembantaian. Aku akan mencarikan urat-urat mineral lainnya untukmu. 3143 Mengekstrak susu gelombang bintang bulan merah. Kakak Zuo, terima kasih. Aku tidak melakukan apapun, tapi kau memberiku setengah dari harta karun itu. Mei Su tentu saja mendengar bisikan Zuawen tentang batu misterius itu dan merasa tersentuh. Dia berjalan mendekati Zuawen dan membungkuk dalam-dalam. Mengapa kamu begitu sopan? Jika bukan karena nona Mei Su, aku tidak akan bisa menemukan urat batu giok ini. Kita sudah sepakat untuk membagi urat batu giok ini menjadi dua. Zuawen tersenyum. Mei Su mengangguk. Dia bahkan lebih berterima kasih kepada Zuawen. Mei Su, aku akan membuka jalan untukmu, lalu kau bisa meninggalkan Deat Canyon dan bertemu Paman Jiang dan yang lain. Kalian tidak perlu menungguku, kembali saja ke kota suci dan kumpulkan orang-orang di sana untuk menambang sisa biji batu giok. Zuawen tiba-tiba menatap Mei Su dengan ekspresi serius. Kakak Zuo, apakah kamu berencana untuk tinggal dan mengambil susu gelombang bintang bulan merah? Mei Su teringat sesuatu dan wajahnya yang cantik sedikit berubah. Ia melanjutkan, meskipun kau telah mengatur formasi 12 iblis ilahi, kau juga mengatakan bahwa kerangka hijau di pusaran air adalah eksistensi yang sangat kuat. Setidaknya berada di level master penusuk langit. Bahkan dengan formasi 12 iblis ilahi, ia masih sangat berbahaya. Kenapa kau tidak ikut aku kembali ke kota suci? Aku akan meminta ibuku untuk datang dan membantumu mengambil susu gelombang bintang bulan merah. Zuawen menggelengkan kepalanya dan berkata, susu gelombang bintang bulan merah ini sangat penting bagiku. Aku harus mengambilnya sesegera mungkin. Terlebih lagi, kerangka hijau itu sedang tertidur lelap. Saat ini ia menggunakan energi susu gelombang bintang bulan merah untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin kuat kerangka hijau itu. Pada saat itu, akan semakin sulit untuk mengambil susu gelombang bintang bulan merah. Mei-su melihat bahwa Zuawen bersikeras dan tidak berusaha membujuknya lagi. Dia hanya mengingatkan Zuawen untuk berhati-hati dan tidak memaksakan diri. Kemudian, Zuawen menuntun Mei-su ke pintu masuk terowongan dan segera tiba di pintu masuk biji besi. Pada saat ini, terowongan menuju puncak dipenuhi oleh ular piton batu yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, di penghujung lorong, Zuawen telah menyiapkan barisan pertahanan yang kuat, menghalau semua ular piton batu yang berada di luar barisan tersebut. Pada saat ini, cahaya yang mengalir di permukaan formasi telah menjadi jauh lebih redup. Jelas bahwa dampak dari ular piton batu pada formasi itu tidaklah kecil. Zuawen mengeluarkan busur ilahi Hou Yi lagi, memasang anak panah pada tali busur, dan menarik tali busur hingga membentuk bulan purnama. Saat panah dewa Hou Yi melesat, dia menghancurkan formasi pertahanan, dan ular piton batu yang tak terhitung jumlahnya di dalam terowongan itu pun jatuh dengan suara berisik. Akan tetapi, sebelum ular piton batu itu jatuh ke tanah, mereka telah hancur lebur oleh hawa membunuh yang amat dahsyat yang dipancarkan oleh panah dewa Hou Yi. Suara mendesing. Panah dewa Hou Yi melesat ke lorong, penuh dengan niat membunuh. Tak ada satupun ular piton batu di dalam terowongan itu yang mampu menahan kekuatan panah dewa Hou Yi, dan semuanya mati tanpa meninggalkan mayat. Ayo pergi. Zuawen menarik Meisu saat mereka memasuki lorong yang dipenuhi darah dan daging. Mereka berjalan menyusuri lorong itu. Di puncak lorong, raja ular masih menjaga pintu masuk gua. Ia menjadi bingung dan jengkel, terus-menerus membombardir pintu masuk gua. Walaupun mulut gua sudah diperbesar, namun ular raja tidak dapat menembus gua dalam waktu singkat dan masuk ke dalam gua karena tanah di sana terlalu keras. Gemuruh. Ular raja sekali lagi menghantamkan kepalanya ke pintu masuk gua. Pada saat inilah anak panah dewa Hou Yi menembus ular piton batu yang tak terhitung jumlahnya dan melesat langsung ke kepala ular raja. Panah dewa Hou Yi sangat tajam dan membawa serta niat membunuh yang mengejutkan. Panah itu menembus kepala raja ular dan menembus tubuhnya yang ramping. Ular raja menjerit dengan sedih saat tubuhnya yang besar berkedut dan berputar. Darah segar menyembur keluar dari luka-luka ular raja tanpa mempedulikan nyawanya, berubah menjadi hujan darah di ngarai. Raja ular lainnya berada tidak jauh, sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Ia bergegas ke sisi raja ular yang terluka, ingin menghiburnya. Mengikuti suara sesuatu yang menerobos udara, cahaya kuning kehijauan yang menyala langsung menembus titik vital ular raja kedua. Kekuatan panah dewa ini bahkan lebih mengerikan daripada yang pertama. Setelah melesat ke titik vital raja ular, panah itu langsung meledak. Ular raja kedua bahkan tidak melawan sebelum jatuh ke tanah, tak bernyawa. Zhuawan berdiri dengan tenang di pintu masuk gua, memegang busur dewa Hou Yi di tangan kirinya dan mempertahankan posisi menembak. Saat dia tiba di pintu masuk gua, dia menembakkan panah dewa Hou Yi kedua dan langsung membunuh raja ular kedua. Bunuh saat sedang terpuruk. Zhuawan melangkah maju, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang berkilauan. Dalam sekejap, ia tiba di kepala raja ular, yang sedang kesakitan. Mengepalkan tangan kanannya, dia meninju kepala Wang Xi berulang kali. Kekuatan yang mengerikan itu bagaikan genderang yang bergemuruh di antara langit dan bumi, memekakkan telinga, mengguncang langit dan bumi saat bergemuruh. Zhuawan meninju dengan sekuat tenaga. Setiap pukulan membawa kekuatan tertinggi, dengan sempurna menampilkan kekuatan tubuh suci pangu pada tahap akhir alam bintang enam. Ledakan. Zhuawan meninju terakhir kalinya, dan kepala raja ular langsung meledak menjadi bola darah. Raja ular jatuh ke tanah, dan Zhuawan mendarat dengan ringan di tanah. Kematian ular raja membuat banyak ular piton batu di sekitarnya ketakutan, dan mereka tidak berani mendekati Zhuawan. Sebaliknya, mereka semua melarikan diri. Ayo pergi. Zhuawan membawa Meisu ke pintu masuk ngarai. Ketika mereka tiba di barisan pertahanan terdekat yang telah disiapkan Zhuawan sebelumnya, Zhuawan mengucapkan selamat tinggal kepada Meisu. Saudara Zhuo, Anda harus berhati-hati. Meisu menatap punggung Zhuawan saat dia pergi. Dia khawatir, dan dia berdoa dalam hati untuk Zhuawan. Setelah Zhuawan kembali ke gua, dia langsung menuju ujung terowongan. Dia berhenti di pintu masuk ruang batu dan melihat kolam susu bintang bulan merah. Dia tidak memasuki ruang batu, tetapi mengambil sepotong batu hijau dan melemparkannya ke dalam ruang batu. Pusaran air muncul di sisi kiri kolam susu bintang bulan merah dan menyedot batu hijau itu. Pada saat inilah Zhuawan mengeluarkan cakram susunan tulang binatang dan melemparkannya ke pusaran air. Cakram are terbuka, dan seluruh ruangan batu tiba-tiba diselimuti oleh penghalang berwarna merah darah. Di tepi penghalang, bayangan 12 leluhur penyihir berdiri di 12 posisi, dan tekanan kuat mengalir turun. Mata Zhuawan berkedip, dan dia mengangkat kaki kanannya dan melangkah ke ruang batu. Tiba-tiba pusaran air itu muncul lagi, dan embusan angin bertiup kencang, menggulung Zhuawan ke atas. Seluruh tubuh Zhuawan dipenuhi dengan kekuatan tubuh suci pangu, dan dia dengan paksa menahan embusan angin. Kemudian, dia melangkah selangkah demi selangkah menuju kolam susu bintang bulan merah. 3.144 Saat susu bintang bulan merah di kolam berkurang, Zhuawan menemukan bahwa energi surgawi di ruang batu juga menjadi lebih tipis. Setelah mengisi hampir 100 ember giok, Zhuawan menemukan bahwa tidak ada cukup ember giok di dunia luar, tetapi masih ada sepertiga susu bintang bulan merah di kolam. Zhuawan tidak peduli dengan hal lain. Dia langsung menggunakan kekuatan melahap Devorer King untuk menyerapnya secara paksa ke dalam ruang dunia luar. Dia siap membiarkan Ghost Lume, Yin Wuxi, dan yang lainnya di dunia luar menggunakan botol giok untuk mengisi Scarlet Moon Stellar Milk. Scarlet Moon Stellar Milk adalah obat suci tingkat surga. Selain disimpan di lingkungan khusus, obat ini juga harus disimpan di wadah giok. Jika tidak, khasiat obatnya yang kuat akan mudah hilang. Saat Zhuawan menyerap sisa susu bintang bulan merah ke dunia luar, dia merasakan aura yang sangat luas dan mengerikan terbangun di ruang batu. Dalam sekejap, seluruh ruangan batu dipenuhi dengan aura yang mengerikan. Itu seperti gelombang pasang yang menenggelamkan seluruh ruangan batu. Daya apung yang mengerikan itu membuat Zhuawan merasa tercekik. Berani sekali engkau mengingini harta milik tuanku ini. Kau sedang mencari kematian. Suara yang keras seperti lonceng bergema di seluruh ruangan batu. Tak lama kemudian, pusaran air seukuran manusia muncul di sisi kiri kolam. Seekor kerangka hijau berjalan keluar dari pusaran air. Itu adalah kerangka hijau yang telah dilihat Zhuawan di ruang pusaran air dengan indera keilahiannya. Saat pertama kali melihat kerangka hijau itu, ia sedang duduk bersila, jadi ia tidak punya konsep apapun mengenai tingginya. Namun, sekarang setelah kerangka hijau itu berdiri dan muncul di depannya, Zhuawan menemukan bahwa meskipun kerangka hijau itu hanyalah kerangka, ia sangat tinggi. Tingginya setidaknya tiga kaki. Zhuawan menghentakkan kaki kanannya dan segera mundur. Menurutmu kau mau ke mana? Kerangka hijau itu menjadi bingung dan jengkel. Api hijau menyala di mata kerangkanya yang cekung. Ia menghentakkan kaki ke tanah, mengeluarkan angin kencang yang dahsyat. Gemuruh. Akan tetapi, saat kerangka hijau itu melesat keluar, ia terhalang oleh penghalang berwarna merah darah. Ia kemudian baru menyadari bahwa lingkungan sekitarnya telah diatur terlebih dahulu oleh seseorang. Formasi 12 Pengawas Roh Hilahi Ketika kerangka hijau itu melihat bayangan 12 penyihir leluhur mengelilinginya, ia tak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, tampak sangat terkejut. Pada saat ini, Zhuawan telah mundur ke pintu ruang batu dan menatap kerangka hijau itu dengan ketakutan. Si kecil, sebaiknya kamu tidak melakukan hal bodoh. Kursi ini membayar harga yang mahal untuk menemukan susu gelombang bintang Crimson Moon ini. Kau benar-benar berani mengambil barang-barang kursi ini. Apakah kau sudah lelah hidup? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kau kembalikan susu gelombang bintang bulan merah kepadaku. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan membiarkanmu meninggalkan tempat ini dengan aman. Mata kerangka hijau itu menyala dengan api hijau samar. Suaranya sedikit cemas saat mengancam. Zhuawan menatap kerangka hijau itu dengan dingin dan mencibir. Jika kamu menginginkannya, datanglah dan ambil sendiri. Mengapa kamu ingin aku mengembalikannya? Mata kerangka hijau itu meledak dengan api hijau saat ia berkata dengan marah, Bocah kecil, kau membuatku marah. Tahukah kamu akibat jika membuatku marah? Saya tidak tahu dan saya tidak ingin tahu. Jika kau ingin mengambil kembali susu gelombang bintang bulan merah, kau harus menghancurkan formasi pembunuh 12 makhluk ilahiku terlebih dahulu. Zhuawan mencibir dan meninggalkan ruangan batu tanpa menoleh ke belakang. Kerangka hijau itu menatap punggung Zhuawan tanpa suara dan meraung dengan marah. Ia telah menderita cedera yang sangat serius dan kekuatannya kurang dari 10%. Ia mengandalkan Crimson Moon Stellar Wave Milk untuk pulih dari cederanya. Akan tetapi sekarang, Zhuawan telah mengambil semua susu gelombang bintang bulan merah dan menjebaknya dalam formasi hantu ilahi 12 pengawas. Tentu saja, ia pernah mendengar tentang formasi pembunuh 12 dewa. Itu adalah formasi tingkat langit. Bayangan 12 penyihir leluhur yang muncul dalam formasi itu semuanya memiliki kekuatan seorang master pencapai langit tahap awal. Jika kerangka hijau berada pada puncaknya, formasi pembunuh 12 makhluk ilahi tidak akan mampu menjebaknya. Namun sekarang, jika ia dengan paksa menerobos formasi pembunuh 12 dewa, ia akan membayar harga yang sangat mahal. Ia berada di dalam formasi dan tidak berani bergerak sesuka hati. Sialan, sialan, sialan. Jangan biarkan aku melihatmu. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Kerangka hijau itu menjadi bingung dan jengkel. Ia meraih kekosongan itu dengan tangan kanannya dan pusaran air muncul kembali. Ia kembali memasuki ruang pusaran air itu. Ruang pusaran adalah ruang kecil independen yang melekat pada ruang batu. Formasi pembunuh 12 dewa tidak akan memengaruhi ruang ini. Di ruang pusaran itu, kerangka hijau itu tiba di sebuah lembah di mana terdapat tong-tong diok berbentuk silinder setinggi manusia. Tong-tong diok ini dua kali lebih besar dari yang pernah diambil suawan sebelumnya. Di lembah itu, ada ratusan tong diok seperti itu. Ini adalah sumber Crimson Moon Stellar Wave Milk yang paling langka. Aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun dan mengumpulkan hampir semua Crimson Moon Stellar Wave Milk di musim semi ini. Hanya kumpulan terakhir Crimson Moon Stellar Wave Milk yang tersisa, tetapi telah dihancurkan oleh semut itu. Tapi itu tidak masalah. Susu gelombang bintang Crimson Moon ini seharusnya cukup untuk memulihkanku lebih dari setengahnya. Setelah aku pulih, aku akan membunuh semut itu. Suara kerangka hijau itu dingin dan suram. Kemudian, tiba-tiba ia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan lebih dari seratus ember batu giyok di lembah itu meledak. Gelombang bintang bulan merah yang mengandung energi surgawi yang padat berubah menjadi sungai panjang yang mengalir ke tubuh kerangka hijau itu. Setelah terbang keluar gua, Zua Wen tiba di Deat Canyon. Dia menatap gua yang gelap gulita di bawahnya dan sedikit mengernyit. Dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Hal ini karena dia mendapati bahwa formasi pembunuhan 12 makhluk ilahi yang telah diadirikan di ruang batu tidak menunjukkan tanda-tanda di picu. Dengan kata lain, kerangka hijau itu mengawasinya pergi bersama Crimson Moon Stellar Wave Milk dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghancurkan formasi untuk mengejarnya. Kerangka hijau itu tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Aneh sekali. Zua Wen sedikit mengernyit. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi tidak kembali untuk melihat apa yang terjadi dengan kerangka hijau itu. Dia sangat yakin dengan formasi pembunuh 12 dewa. Meskipun kerangka hijau itu misterius, luka-lukanya terlalu parah. Dia pasti tidak akan bisa melepaskan diri dari formasi pembunuh 12 dewa. Zua Wen berjalan di sepanjang Ngarai dan terus maju. Di sepanjang jalan, ia sesekali akan bertemu dengan beberapa binatang buas yang tersebar, yang dapat ia tangani dengan mudah. Namun, saat Zua Wen berjalan di sepanjang Ngarai, dia akan membentuk formasi tingkat penciptaan sesekali. Dengan Dao Arai Master Surgawinya saat ini, menyiapkan formasi tingkat penciptaan adalah hal yang mudah baginya. Dia melakukan ini untuk berjaga-jaga. Meskipun sebagian besar binatang pembunuh di Deat Kenyan telah terbunuh, masih ada sejumlah kecil dari mereka yang tersisa. Vena biji giok berada di bagian terdalam Ngarai. Jika kota dewa ingin menambang biji, mereka harus masuk jauh ke dalam Ngarai. Binatang buas pembunuh yang tersisa akan menyebabkan banyak masalah bagi para pembudidaya kota dewa. Dia mendirikan formasi untuk menyelesaikan masalah ini. Ini bisa dianggap sebagai hadiah Mei Soekarena membantunya menemukan jade orefein dan memperoleh Crimson Moon Stellar Wave Milk. 3.145 Akhirnya aku keluar. Zhuawan merasa segar kembali saat dia keluar dari Deat Kenyan. Dia telah mendapatkan banyak hal di Deat Kenyan dan dalam suasana hati yang baik. Tuan Zhuo, Anda akhirnya keluar. Xiong Fei, yang telah lama menunggu di pintu masuk Ngarai, bergegas menghampiri saat melihat Zhuawan akhirnya keluar. Ia begitu gembira hingga air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Zhuawan menatap Xiong Fei yang bersemangat dan sekelompok bismen elit di belakangnya dan bertanya, apakah orang-orang dari kota Suci sudah pergi. Xiong Fei menganggup dan berkata, ya, mereka sudah pergi beberapa saat. Tetapi sebelum Nona Meisu pergi, dia meminta saya untuk menyampaikan ini kepada Anda. Dia berkata bahwa kamu dapat memasuki kota Suci dengan token ini. Sambil berbicara, Xiong Fei memberikan sebuah token putih kepada Zhuawan. Zhuawan mengambil token putih itu dan segera mengenalinya sebagai token Hongsuan yang telah diambil Meisu. Dilihat dari sikap Jiang Ye saat itu, jelas bahwa token Hongsuan adalah barang yang sangat penting. Lagi pula, token Hongsuan setara dengan perintah dari penguasa kota-kota Suci. Zhuawan tidak menyangka Meisu akan menyerahkan token Hongsuan kepadanya. Jelas bahwa Meisu menghargai masuknya dia ke kota Suci. Tentu saja, Zhuawan juga merasakan kepercayaan Meisu padanya. Token Hongsuan sangat penting bagi Meisu. Dia bersedia memberikannya kepadanya karena dia percaya padanya. Mengerti. Zhuawan menyimpan token Hongsuan dan berkata kepada Xiong Fei, Xiong Fei, berikan aku peta kota Suci Hongsuan. Xiong Fei tidak berani menunda lagi. Dia mengeluarkan gulungan kulit domba dari lengan bajunya dan dengan patuh menyerahkannya kepada Zhuawan. Zhuawan mengambil gulungan kulit domba itu dan membukanya. Setelah mempelajarinya sebentar, dia menyadari bahwa kota Suci Hongsuan tidak jauh dari suku awan mengalir. Xiong Fei, terima kasih atas ucapanmu. Aku akan segera pergi ke kota Suci Hongsuan. Kristal asal Dao Surgawi ini adalah hadiahmu. Zhuawan melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan ribuan kristal asal Dao Surgawi bermutu tinggi dari dunia luar. Dia melompat ke kuda naga dan menjepitkan kakinya di perut kuda. Kuda naga meringkik dan berlari kencang. Tuan Zhuo, apakah Anda tidak menginginkan batu giyok ini? Xiong Fei menatap kristal asal Dao Surgawi tingkat tertinggi dengan penuh semangat. Namun, ia segera memikirkan kuda naga milik Zhuawan. Ia teringat kristal asal Dao Surgawi yang telah mereka kumpulkan di ngarai. Zhuowen yang sedang menunggangi kuda naga tidak menjawab Xiong Fei. Sebaliknya, dia melemparkan batu hitam. Batu misterius itu terbang dan berputar di sekitar tempat Xiong Fei meletakkan batu giyok sebelum kembali ke sisi Zhuowen. Xiong Fei dan yang lainnya tercengang karena batu giyok yang mereka kumpulkan semuanya berubah menjadi debu. Sehari kemudian, Zhuowen menunggangi kuda naga dan berhenti di sebuah padang pasir. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Seribu meter di depan, sebuah kota besar muncul di garis pandang Zhuowen seperti seekor naga yang sedang berjongkok. Kota besar ini dibangun dengan potongan-potongan batu kuning besar, dan tembok kotanya sendiri tingginya lebih dari seribu kaki. Di sekitar kota besar itu, aliran cahaya yang padat berkelap-kelip. Zhuowen dapat melihat bahwa aliran cahaya ini adalah jejak dari sebuah susunan. Selain itu, di atas kota besar itu, ada pola susunan hijau yang cukup besar untuk menutupi seluruh kota. Pola susunan ini terus-menerus dipenuhi dengan aura hijau yang menyerbu ke dalam kota besar itu. Zhuowen memperhatikan pola susunan itu dan mengetahui bahwa itu adalah susunan besar yang memasok energi dao surgawi. Karena keberadaan susunan ini, lingkungan di kota besar itu sama dengan dunia luar, dipenuhi dengan energi dao surgawi. Para petani di kota besar dapat bercocok tanam dan maju dengan damai. Zhuowen tahu bahwa kota besar ini adalah kota suci Hongsuan. Zhuowen menunggangi kuda naga dan terus maju. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan gerbang kota besar kota suci Hongsuan. Gerbang kota ini seluruhnya terbuat dari perunggu. Di permukaan gerbang kota, terdapat banyak pola rumit yang terukir di atasnya, membuatnya tampak misterius dan kuno. Zhuowen mengamati pola-pola pada permukaan gerbang kota perunggu itu. Ia tahu bahwa pola-pola ini adalah pola-pola susunan. Terlebih lagi, pola-pola itu bermutu tinggi. Begitu seseorang menyerang gerbang kota, pola susunan di permukaan gerbang kota akan aktif. Pada saat itu, pola susunan akan meledak dengan energi yang mengerikan. Zhuowen berhenti di depan gerbang kota. Saat ini, gerbang kota tertutup rapat. Di atas tembok kota di atas gerbang kota, dua penjaga memperhatikan Zhuowen dan langsung berteriak, Siapa kamu? Saya teman Nona Meisu dan Jiang Ye. Saya di sini hari ini karena undangan mereka. Zhuowen melompat dari kuda naga dan berteriak kepada para pengawal. Kedua pengawal itu saling memandang dengan bingung. Salah satu dari mereka, seorang pria jangkung dan kurus, berkata dengan suara yang dalam, Anda adalah teman Nona Meisu dan Tuan Jiang Ye. Mengapa mereka tidak menyebutmu? Mendengar ini, wajah Zhuowen menjadi muram. Dia berpikir bahwa setelah Jiang Ye dan Meisu kembali ke kota dewa, mereka akan menyapa para penjaga. Sekarang, tampaknya mereka berdua tidak menyapanya sama sekali. Tampaknya dia hanya bisa menggunakan token Hong Suan. Zhuowen mengeluarkan token putih itu dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Ini adalah token Hong Suan yang diberikan Nona Meisu kepadaku. Dia menyerahkannya langsung kepadaku. Sekarang, apakah kau percaya padaku? Saat kedua penjaga itu melihat token Hong Suan di tangan Zhuowen, wajah mereka berubah drastis. Mereka menatap Zhuowen dengan bingung. Kedua pengawal itu berbisik-bisik satu sama lain selama beberapa saat, sambil sesekali melirik Zhuowen dengan pandangan aneh di mata mereka. Tunggu. Penjaga yang tinggi kurus itu berkata sebelum meninggalkan tembok kota. Sementara itu, penjaga yang tersisa terus mengamati Zhuowen. Matanya penuh dengan kewaspadaan dan permusuhan. Zhuowen mengerutkan kening. Dia tidak mendengar bisikan kedua penjaga tadi. Namun, setelah dia mengeluarkan token Hong Suan, sikap kedua penjaga itu menjadi tidak bersahabat. Zhuowen mendapat firasat buruk. Tak lama kemudian, penjaga yang tinggi kurus itu kembali bersama seorang pemuda. Pemuda ini tingginya sekitar 10 kaki dan tubuhnya ditutupi sisik hijau. Zhuowen dapat melihat sekilas bahwa pemuda ini berasal dari klan naga, sama seperti Jiang Ye. Namun, kekuatan pemuda ini jelas lebih rendah dari Jiang Ye. Dari aura yang dipancarkannya, dia mungkin hanya berada di tahap awal alam pencipta. Namun, pemuda ini seharusnya masih junior. Bakatnya tidak buruk karena ia dapat berkultivasi hingga tahap awal alam pencipta. Kamu bilang kamu teman Mei Su dan Paman Jiang. Pemuda itu berdiri di tembok kota dan menatap Zhuowen dengan tatapan dingin dan tanpa ampun. Ya, apakah Nona Mei Su dan Paman Jiang tidak menyebut-nyebutku saat mereka kembali? Tanya Zhuowen sambil mengerutkan kening. Dikembalikan. Haha. Pemuda itu menyunggingkan senyum dingin dan melanjutkan, Aku dengar dari para penjaga, kau baru saja mengeluarkan token Hong Suan. Lemparkan token Hong Suan kepadaku dan lihat apakah itu asli. Zhuowen menyipitkan matanya. Dia merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan dingin, apakah terjadi sesuatu antara Nona Mei Su dan Paman Jiang? Ku bilang, lemparkan token Hong Suan itu kepadaku. Kau tidak punya hak untuk bertanya padaku. 3146. Zhuowen mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah pemuda dari suku naga itu. Token Hong Suan itu milik Nona Mei Su. Kecuali dia datang sendiri dan aku menyerahkannya padanya, tidak ada orang lain yang berhak menyuruhku menyerahkannya. Pemuda dari suku naga itu menatap dingin ke arah Zhuowen dan tiba-tiba tertawa. Apakah kau masih berpura-pura di hadapanku? Mei Su dan Paman Jiang disergap oleh orang-orang dari kota Dewa Batu Hitam karenamu. Kalau tidak, bagaimana mungkin sesuatu yang berharga seperti token Hong Suan bisa muncul di tanganmu? Pemuda dari suku naga berteriak, orang-orang, tangkap mata-mata ini di gerbang kota. Gemuruh. Gerbang kota perunggu itu perlahan terbuka dan hampir 100 prajurit berkuda berbaju besi berat muncul di balik gerbang. Mereka menatap tajam ke arah Zhuowen. Pasukan kavaleri segera bergegas keluar dan mengepung Zhuowen. Zhuowen mengerutkan kening saat melihat pasukan kavaleri di sekitarnya. Dia bingung. Namun, dari perkataan pemuda dari suku naga, dia tahu bahwa Mei Su dan Jiang Ye tidak kembali ke kota Suci Hong Suan. Sebaliknya, mereka telah ditangkap oleh orang-orang dari kota Suci Batu Hitam. Tidak mengherankan jika para penjaga tidak tahu bahwa dia telah datang ke kota Suci Hong Suan. Terlebih lagi, dia dicurigai ketika dia mengeluarkan token Hong Suan. Jika aku seorang mata-mata, apakah menurutmu aku akan langsung masuk ke dalam perangkapmu dan datang ke kota Suci Hong Suan, dan bahkan dengan bodohnya mengeluarkan token Hong Suan dan menunjukkannya kepadamu. Zhuowen berdiri dengan tenang di tempat, dan nadanya sangat tenang. Para prajurit kavaleri yang mengelilingi Zhuowen saling memandang. Mereka jelas memikirkan hal yang sama dan ragu-ragu apakah mereka harus bergerak. Pemuda dari suku naga itu mencibir. Dia melangkah maju dan melompat dari tembok kota. Benturan kuat itu menyebabkan tanah bergetar sedikit. Anda kebetulan berencana menggunakan tipu daya seperti itu untuk membingungkan kami dan membuat kami curiga. Sayangnya, tipuan kecilmu itu sama sekali tidak berguna bagiku. Apa yang kau tunggu? Hancurkan mata-mata ini. Pemuda dari klan naga memerintahkan kavaleri di depannya dengan dingin. Pemuda dari ras naga itu memiliki status tinggi di kota Suci Hong Suan, dan ratusan prajurit kavaleri tidak berani menentangnya. Tombak panjang di tangan mereka melesat ke arah Suawan. Namun, para prajurit kavaleri ini tahu kapan harus berhenti. Mereka tidak mengincar titik vital Suawan. Sebaliknya, mereka mengincar anggota tubuh Suawan. Jelas, mereka bermaksud melumpuhkan Suawan dan menangkapnya hidup-hidup. Ding-ding-ding. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua prajurit kavaleri yang mengelilingi Suawan. Tombak mereka memang telah menusuk anggota tubuh Suawan, tetapi saat ujung tombak mereka menyentuh permukaan tubuh Suawan, terdengar bunyi dentang logam yang jelas. Tombak mereka sebenarnya tidak mampu melukai tubuh orang ini. Bagaimana mungkin, bagaimana tubuh fisik orang ini bisa begitu menakutkan? Senjata kita sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Semua prajurit kavaleri terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Suawan tidak memberi mereka kesempatan untuk mundur. Suawan mencengkeram semua tombak panjang yang diarahkan kepadanya dengan kedua tangannya. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan semua tombak panjang yang ditangkapnya meledak menjadi serutan kayu yang tak terhitung jumlahnya. Para prajurit kavaleri menjerit kesakitan saat mereka terpental. Pemuda dari klan naga menyaksikan pasukan kavaleri yang tak terhitung jumlahnya terlempar. Sosok yang berdiri di tengah seperti dewa iblis, berdiri tegak dan kokoh. Kemudian, pemuda dari klan naga menyadari bahwa sosok itu telah berbalik dan menatapnya dengan dingin. Sepasang mata itu dipenuhi dengan niat membunuh dan kebrutalan. Itu membuat kulit kepalanya geli. Kamu punya nyali. Beraninya kau menyentuh pasukan kavaleri kota Suci Hongsuan. Apakah kau sudah bosan hidup? Pemuda dari klan naga berkata dengan suara ketakutan saat dia perlahan mundur. Aku memang lelah hidup. Namun, bukan berarti aku lelah hidup. Aku lelah menunggu sampah sepertimu datang ke hadapanku dan bersucut. Suara Zwaon tenang, tetapi niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Dia perlahan melangkah keluar dengan kaki kanannya dan berjalan menuju pemuda dari klan naga. Apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Kau hanya sampah penguasa abadi. Beraninya kau mengancamku untuk berdiri di depanmu dan bersucut. Kamu melamun. Pemuda dari klan naga itu sangat marah. Dia adalah seorang jenius terbaik dari generasi muda di kota Suci Hongsuan, tetapi sekarang dia dipandang rendah oleh sampah penguasa abadi. Mengingat harga dirinya, bagaimana dia bisa menerima penghinaan ini. Ledakan. Pemuda dari klan naga itu tidak lagi mundur. Sebaliknya, ia melangkah maju dan sepenuhnya melepaskan aura pencipta tahap awal. Hembusan angin yang dahsyat bertiup di sekitar pemuda dari klan naga, menyebabkan rambutnya berkibar karena tidak ada angin. Dia tampak anggun dan gagah. Pemuda dari klan naga itu melesat dan terbang ke arah Zwaon. Tangan kanannya mengepal dan meninju, menciptakan ledakan teredam. Wah. Pemuda dari klan naga itu meninju dada Zwaon dan tertawa terbahak-bahak. Seorang penguasa abadi memang penguasa abadi. Di hadapanku, sang pencipta, kau hanyalah sampah dan bahan tertawaan. Namun, pemuda dari klan naga itu segera menyadari ada yang tidak beres. Zwaon masih berdiri di depannya dan tidak terlempar karena kekuatan pukulannya. Dia tidak bisa bergerak seperti gunung. Jadi ini serangan kekuatan penuhmu. Selembut serangan wanita. Zwaon menatap pemuda dari klan naga dengan acu-ta'acu, senyum dingin mengembang di sudut mulutnya. Pupil mata pemuda dari klan naga menyusut seukuran jarum. Kakinya terasa lemas. Itu memang serangan berkekuatan penuhnya. Serangannya yang berkekuatan penuh seharusnya cukup untuk menghancurkan orang ini hingga berkeping-keping, tetapi kenyataannya, orang ini berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak sedikitpun. Tubuhnya sekeras baja, dan bahkan tidak ada goresan di dadanya. Bagaimana ini mungkin? Pemuda dari klan naga itu tidak bisa lebih terkejut lagi. Dia tanpa sadar mundur. Sialnya, saat dia mundur, tamparan keras mendarat di pipinya. Kekuatan tamparan yang mengerikan itu menyebabkan wajah pemuda naga itu membengkak. Dia memuntahkan seteguk darah bercampur dengan gigi yang patah saat dia jatuh ke tanah. Kemudian, Zwaon menginjak kepala pemuda itu hingga mukanya terbenam ke dalam lumpur. Pasukan kavaleri di sekitarnya bangkit satu demi satu. Mereka berencana untuk menyerang Zwaon lagi, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Pemuda dari klan naga selalu menjadi sosok yang kuat di hati mereka. Selain para ahli dari generasi yang lebih tua, dia hampir tak terkalahkan. Namun sekarang, pemuda dari klan naga itu benar-benar diinjak oleh pemuda ini. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Apakah aku bilang kau harus mundur? Suara Zwaon yang tenang dan menakutkan terdengar. Bagi pemuda dari klan naga, suara ini seperti suara utusan dari neraka. Begitu menakutkan hingga membuat jantungnya berdebar-debar. Sekarang berlututlah di hadapanku dan minta maaf atas kekasaranmu. 3.147 Rasa malu terpancar di mata pemuda suku naga itu saat dia mengeram. Apakah kamu tahu siapa aku? Tahukah kamu di mana kamu berada? Ini adalah kota suci Hongsuan. Beraninya kau bersikap begitu kejam dan bertindak kurang ajar di hadapanku. Apakah aku memintamu untuk bicara omong kosong? Zwaon menekan ujung kaki kanannya ke perut pemuda suku naga dan mengangkatnya. Kemudian, dia mengangkat kaki kanannya dan menendang tubuh pemuda suku naga. Seketika, pemuda suku naga itu batuk darah dan jatuh ke tanah. Ia terhantam keras hingga ia melihat bintang-bintang dan memuntahkan darah. Seolah-olah ia hendak memuntahkan organ dalamnya. Apakah kau pikir aku tidak berani membunuhmu karena ini adalah kota suci Hongsuan? Niat membunuh di mata Zwaon tumbuh semakin kuat, seolah telah terwujud. Pemuda suku naga benar-benar ketakutan saat merasakan niat membunuh. Tubuhnya gemetar dan bibirnya bergetar. Dia akhirnya merasakan kekejaman pemuda ini, terutama niat membunuh yang mengerikan. Dia tidak ragu bahwa jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan pemuda ini, dia benar-benar akan dibunuh oleh pemuda ini. Aku tahu aku salah. Pemuda suku naga itu buru-buru berdiri dan berlutut di tanah. Ia bersujud kepada Zwaon sambil lututnya gemetar. Apa yang sedang terjadi? Tepat saat pemuda suku naga berlutut di depan Zwaon dan meminta maaf, seorang pria parubaya berjalan keluar dari gerbang kota. Di belakang pria parubaya itu ada ribuan prajurit kavaleri. Pria parubaya itu memiliki alis seperti pedang dan mata yang berbinar-binar. Dia tampak seperti manusia, tetapi setelah dia mati lebih dekat, rambut pria parubaya itu seputih salju dan ada delapan ekor rubah putih ke abu-abuan di belakangnya. Begitu melihat lelaki parubaya itu, Zwaon tahu bahwa dia berasal dari suku rubah ekor sembilan. Terlebih lagi, dia berasal dari suku rubah ekor sembilan yang memiliki delapan ekor. Mei Su pernah bercerita kepadanya tentang suku rubah ekor sembilan sebelumnya. Konon, kekuatan suku ini tercermin dari jumlah ekor yang mereka miliki. Suku rubah ekor sembilan merupakan suku yang terkuat dan berada di puncak suku rubah ekor sembilan. Karena pria ini memiliki delapan ekor, kekuatannya pasti mengerikan. Penjaga Agung Ying Jie Pemuda suku naga itu berbalik. Saat melihat pria parubaya itu, dia sangat gembira dan ingin bangun. Sialnya, saat dia berdiri, Zwa Wen mengangkat kaki kanannya dan menginjak wajah pemuda itu, menghancurkannya dengan kakinya. Apakah aku mengisinkanmu bangun? Suara dingin Zwa Wen terdengar perlahan. Semua orang terkejut, bahkan pria parubaya itu tercengang. Bukankah pemuda ini terlalu sombong? Pelindung Agung Ying Jie berada tepat di depannya, namun dia tanpa ampun menginjak wajah pemuda itu. Bukankah ini tamparan di wajah? Pemuda klan naga itu memutar tubuhnya karena malu. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Posisi Ying Jie di kota Suci Hongsuan hanya berada di bawah penguasa kota. Dia bahkan lebih tinggi dari wakil penguasa kota, Jiang Ye. Terlebih lagi, kekuatannya hanya kalah dari penguasa kota di kota Suci. Di antara suku-suku yang tak terhitung jumlahnya di kota Suci Hongsuan, dia terkenal. Menurut pendapat pemuda suku naga, orang ini seharusnya menahan diri setelah mendengar gelar Pelindung Agung Ying Jie. Namun, bukan saja Pelindung Agung Ying Jie tidak menahan diri, Pelindung Agung Ying Jie malah menginjaknya dengan lebih ganas dari sebelumnya. Apakah dia tidak takut pada Pelindung Agung Ying Jie? Wajah Pelindung Agung Ying Jie berubah jelek. Dia menatap dingin ke arah Zhuawan dan berkata, Tuan, apakah Anda di sini untuk membuat masalah di kota Suci Hongsuan? Aku di sini bukan untuk membuat masalah. Saya di sini untuk mencari Nona Mei Su dan Paman Jiang. Saya di sini untuk membawa kesempatan besar ke kota Dewa Hongsuan. Sayangnya, si jenius kota Suci Hongsuan itu tidak menganggapnya serius dan malah memperlakukanku sebagai mata-mata. Zhuawan menginjak kepala pemuda suku naga itu dengan sedikit lebih kuat. Pemuda suku naga itu meringis kesakitan dan tidak bisa menahan diri untuk memohon belas kasihan. Nada bicara yang sombong, membawa peluang besar ke kota Suci Hongsuan. Sungguh lelucon. Selain itu, Nona Mei Su dan Jiang Ye ditangkap oleh kota Dewa Batu Gelap. Apa motifmu datang ke sini untuk mencari mereka? Kata Pelindung Agung Ying Jie dengan dingin. Zhuawan sedikit mengernyit dan berkata, Apakah kota Suci Batu Hitam merupakan salah satu dari tiga kota Suci di wilayah surga pembantaian? Mengapa mereka menangkap Nona Mei Su dan Paman Jiang? Pelindung Agung Ying Jie menatap Zhuawan dengan heran. Apakah ada kesalahan? Apakah orang ini dari daerah surga pembantaian? Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang kota Dewa Batu Hitam? Aku perintahkan kau untuk segera membebaskan Hao Rui. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Suara Pelindung Agung Ying Jie terdengar sangat rendah. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Kelopak mata Zhuawan berkedut. Pelindung Agung Ying Jie memang kuat. Dia lebih kuat dari Jiang Ye dan seharusnya berada di puncak alam setengah langkah Tong Tian. Dia mungkin tidak jauh dari menerobos ke alam Tong Tian. Orang ini bersikap kasar padaku terlebih dahulu dan belum meminta maaf dengan tulus. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Suara Zhuawan mengandung makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan nadanya sangat dingin. Kalau begitu kau sedang mencari kematian. Pelindung Agung Ying Jie sangat marah. Dia melangkah maju dan bergegas menuju Zhuawan. Ribuan prajurit kavaleri di belakang Pelindung Agung Ying Jie berdiri diam di tempat. Mereka yakin dengan kekuatan Pelindung Agung Ying Jie. Mereka tahu bahwa selama Pelindung Agung Ying Jie menyerang, pemuda di depan mereka pasti akan kalah. Mata Zhuawan dipenuhi dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Semenjak tubuh suci pangunya maju ke akhir bintang ke-6, dia belum pernah benar-benar bertarung dengan penguasa alam Tong Tian setengah langkah seperti Pelindung Agung Ying Jie. Dalam beberapa pertempuran sebelumnya, dia telah menggunakan panah ilahi Hou Yi untuk menghabisi lawan-lawannya agar pertempuran dapat segera berakhir. Bagus. Zhuawan menendang pemuda dari klan naga itu. Cahaya berkilauan keluar dari tubuhnya, membuat Zhuawan tampak seperti terbuat dari kaca. Ledakan. Dalam sekejap, Zhuawan dan Pelindung Agung Ying Jie saling berhadapan. Suara ledakan yang mengerikan, seperti guntur yang turun dari sembilan langit, meledak di tempat. Kekuatan yang mengerikan itu bagaikan lautan awan yang meledak. Tiba-tiba bersiul dan menimbulkan badai yang mengerikan. Para prajurit kavaleri di sekitar mereka tersapu oleh akibat yang mengerikan itu. Mereka semua terkejut. Buk. Degup. Degup. Zhuawan mengeluarkan erangan teredam dan terus mundur. Dia mundur hampir seratus langkah, meninggalkan jejak kaki yang dalam di sepanjang jalan. Pelindung Agung Ying Jie juga mundur. Ia mundur 70 atau 80 langkah hingga mencapai tepi gerbang kota. Kemudian, ia menenangkan diri. Pelindung Agung Ying Jie menatap Zhuawan dengan kaget. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana orang di depannya ini, yang hanya seorang penguasa abadi, dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Para prajurit kavaleri di belakang gerbang kota sama terkejutnya, begitu pula pemuda dari klan naga yang telah ditendang oleh Zhuawan dan meratap kesakitan. Baru sekarang dia benar-benar memahami kekuatan mengerikan dari pemuda yang tidak dikenalnya ini. Dia benar-benar bisa bertarung dengan Pelindung Agung Ying Jie. Apakah orang ini benar-benar penguasa abadi? 3.144 Setelah Zhuawan menstabilkan dirinya, dia menyipitkan matanya dan menatap Ying Jie di depannya. Dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatannya sendiri. Tubuh suci pangunya berada pada tahap akhir enam bintang, yang setara dengan Master Tong Tian setengah langkah. Tentu saja, jika dia mengandalkan kemampuan pemulihan yang mengerikan dari tubuh suci miliknya, dia akan mampu melawan Master Tong Tian tahap awal tanpa mati. Lagi, Zhuawan melolong panjang dan melangkah maju. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya yang tembus cahaya, dan dia tampak seperti patung dewa kaca buatan manusia. Ying Jie terkejut dan marah. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Zhuawan, dia juga tahu bahwa kekuatan orang ini lebih lemah darinya. Kekuatanmu benar-benar mengejutkanku, tetapi kau tidak akan pernah bisa menandingiku. Pada akhirnya, kau hanya akan diinjak-injak di bawah kakiku. Ying Jie mencibir. Tubuhnya meledak dengan riak energi yang mengerikan saat ia terbang menuju Zhuawan. Ledakan. 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 Keduanya bertarung dalam sekejap. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti riak air. Pasukan kavaleri di depan gerbang kota telah mundur ke zona aman di dalam gerbang kota. Pemuda klan naga itu sangat takut hingga ia mundur. Matanya penuh ketakutan saat ia melihat dua orang yang bertarung di langit. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Jika dia tahu bahwa kekuatan orang ini begitu mengerikan, dia tidak akan pernah memprovokasi keberadaan seperti itu. Dia bahkan menduga bahwa orang ini adalah mata-mata dari Dark Rock Divine City. Dengan kekuatan seperti itu, dia setidaknya salah satu dari sedikit petinggi di kota suci. Bagaimana dia bisa punya waktu luang untuk menjadi mata-mata belaka? Ledakan. Tepat saat pemuda klan naga membiarkan imajinasinya menjadi liar, sesosok tubuh jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan, menciptakan kawah besar. Kemudian, dia melihat Zhuowen keluar dari kawah dalam keadaan menyedihkan. Dia menghela napas lega. Kekuatan orang ini memang mengerikan, tetapi dia tetap bukan tandingan Yingjie. Pemuda suku naga awalnya mengira bahwa Zhuowen pasti akan menyerah setelah ditekan oleh pelindung agung Yingjie. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini ternyata tidak takut mati. Dia sekali lagi bergegas keluar dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan pelindung agung Yingjie di udara. Saat pertempuran terus berlanjut, pemuda naga itu menemukan bahwa pelindung agung Yingjie tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, wajah pelindung agung Yingjie menjadi semakin serius dan tidak sedap dipandang. Dia menatap Zhuowen di depannya dengan bingung. Setelah pertempuran yang tiada henti, konsumsinya pun menjadi semakin besar. Jika dia berada di kota suci, dia bisa pulih tepat waktu dengan pasokan energi surgawi. Namun, tidak ada energi surgawi di luar gerbang kota. Setiap kali ia menyerang, ia akan menghabiskan banyak energi surgawi. Lebih jauh lagi, ia tidak mampu mengisi kembali energi surgawi yang cukup, jadi semakin banyak ia bertarung, semakin lemah ia jadinya. Di sisi lain, pemuda di depannya tidak tahu apa itu kelelahan, dan dia mempertahankan kecakapan bertarung terkuatnya setiap saat. Bukankah orang ini perlu mengonsumsi energi dao surgawi untuk bertarung? Ledakan. Pada saat pelindung agung Yingjie teralihkan, Zhuowen memanfaatkan kesempatan ini dan tiba di hadapan pelindung agung Yingjie seperti sambaran petir. Ia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajah pelindung agung Yingjie dengan keras. Memukul. Suara tamparan yang keras terdengar. Seketika, para prajurit kavaleri kota suci tercengang saat mendapati bahwa pelindung agung Yingjie, yang hampir tak terkalahkan di hati mereka, telah ditampar ke tanah oleh pemuda itu di udara. Terlebih lagi, dia dalam posisi kepala tertunduk. Mata pelindung agung Yingjie dipenuhi dengan penghinaan. Saat dia jatuh ke tanah, dia segera bangkit. Namun, dia tidak bangkit untuk melawan Zhuowen lagi. Sebaliknya, dia berencana untuk mundur. Zhuowen dengan jelas melihat niat pelindung agung Yingjie. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan tali emas dari dunia besar dan melemparkannya. Tali emas ini adalah senjata ilahi pengikat tingkat penciptaan puncak. Zhuowen memperolehnya dari musuh yang pernah dikalahkannya di masa lalu. Dulu, dia jarang menggunakan senjata suci pengikat ini, jadi dia jarang menggunakannya. Sekarang, kebetulan saja itu berguna. Tali itu menangkap pelindung agung Yingjie dengan kecepatan kilat dan mengikatnya. Pelindung agung Yingjie telah menghabiskan terlalu banyak energi jalan surgawinya. Alasan dia melarikan diri tentu saja karena dia ingin memasuki kota ilahi untuk memulihkan energi jalan surgawinya sesegera mungkin. Sayangnya, Zhuowen tidak memberinya kesempatan. Setelah diikat dengan tali, pelindung agung Yingjie terjatuh ke tanah dan terus-menerus menggeliat, berusaha melepaskan diri. Sayangnya, semuanya sia-sia. Zhuowen datang ke sisi pelindung agung Yingjie dan mengangkatnya. Kau jelas seorang penguasa abadi. Bagaimana kau bisa sekuat itu? Juga, bukankah kau menghabiskan energi surgawi dalam pertempuran? Wajah pelindung agung Yingjie menjadi gelap, kepanikan tampak di matanya. Zhuowen memuji ketenangan pelindung agung Yingjie dalam hati. Seperti yang diharapkan dari seseorang dengan posisi tinggi di kota Suci. Kau tidak perlu tahu tentang ini. Kau hanya perlu tahu bahwa aku datang ke kota Suci Hongsuan tanpa niat jahat. Kaulah yang menyerangku berkali-kali. Aku hanya membela diri. Suara Zhuowen rendah. Pertarungannya dengan pelindung agung Yingjie lebih melelahkan daripada yang terakhir. Hanya saja dia memiliki dunia yang hebat. Terlebih lagi, dia bisa membukanya dengan bebas. Ketika ia bertarung dengan pelindung agung Yingjie, ia juga terus-menerus menyerap kristal asal dao surgawi di dunia besar. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengalahkan seorang ahli seperti pelindung agung Yingjie dengan mudah hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Berani sekali kau. Kenapa kau belum juga membebaskan pelindung agung Yingjie? Teriak pemuda klan naga itu kepada Zhuowen. Zhuowen tidak peduli dengan pemuda klan naga itu. Sebaliknya, dia melihat ke atas tembok kota dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kau sudah lama mengawasi di sana. Apa kau tidak lelah? Perkataan Zhuowen langsung membuat semua orang yang hadir waspada. Mereka semua tanpa sadar mendonga untuk melihat tembok kota. Mereka melihat sosok ramping dan anggun berdiri di tembok kota. Dia adalah seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Kulitnya halus dan wajahnya seperti bunga persik. Dia mengenakan kerudung putih dan tampak seperti peri dalam lukisan. Dia berdiri menyendiri dari dunia dan melayang seperti makhluk abadi. Penampilan wanita ini jelas merupakan kecantikan yang langka. Secara khusus, temperamennya yang tidak seperti dunia lain dan tidak seperti dunia lain memberi orang ilusi bahwa dia adalah peri sejati. Yang paling menarik perhatian Zhuowen bukanlah penampilan wanita itu yang memukau, melainkan sembilan ekor putih dan halus yang menjulur dari punggungnya. Tanpa diragukan lagi, wanita ini berasal dari klan rubah ekor sembilan. Terlebih lagi, di kota Suci Hongsuan, hanya penguasa kota Suci Hongsuan yang dapat memiliki sembilan ekor. Tuan Kota Pemuda klan naga itu langsung berlutut dengan satu kaki. Matanya penuh dengan pengabdian dan fanatisme. Ribuan prajurit kavaleri di gerbang kota juga berlutut dan meneriakan nama Tuan Kota. Pelindung agung Yingjie terus-menerus berjuang, tetapi dipegang erat oleh Zhuowen. Dia hanya bisa menatap wanita cantik itu tanpa daya. Wanita berpakaian putih itu tidak berbicara. Kakinya yang seperti batu giok mengetuk pelan di kehampaan dan perlahan-lahan dia turun dari gerbang kota. Namun, saat wanita berpakaian putih itu mendarat di udara, ekspresi Zhuowen berubah. Wanita berpakaian putih itu langsung menghilang di tempat. Lalu, dia berjalan melewatinya seperti orang mati. 3.149 Zhuowen menatap wanita berjubah putih yang mendarat tidak jauh darinya. Pada saat itu, dia hanya melihat kilatan cahaya di depan matanya. Dia bahkan tidak melihat sosok wanita berjubah putih itu dengan jelas sebelum Yingjie, yang ada di tangannya, direnggut oleh wanita berjubah putih itu. 4. Penyergapan Jiwa Mata Zhuowen berkedip saat dia menebak gerakan yang digunakan wanita berjubah putih itu. Momomomong, Mei Su pernah menggunakan jurus ini di Deat Canyon sebelumnya. Jurus ini hampir berteleportasi ke sungai ungu tempat Zhuowen berada. Jurus ini meninggalkan kesan yang mendalam pada Zhuowen saat itu. Setelah itu, ketika Zhuowen dan Mei Su memasuki kedalaman Deat Canyon, mereka telah membahas gerakan ini. Saat itulah dia tahu bahwa gerakan ini disebut Sol Ambus. Konon, penyergapan jiwa ini merupakan kemampuan bawaan klan rubah ekor sembilan. Terlebih lagi, jumlah kali Sol Ambus dapat digunakan sangat erat kaitannya dengan jumlah ekor yang dimiliki seseorang. Mei Su hanya memiliki tiga ekor, jadi dia hanya dapat menggunakan Sol Ambus tiga kali. Wanita berjubah putih di depannya juga telah menggunakan Sol Ambus, tetapi teknik dan kekuatannya jauh lebih unggul daripada Mei Su. Pada saat itu, Zhuowen bahkan tidak dapat melihat sekilas sosok wanita berjubah putih itu. Terima kasih, Tuan Kota. Tali di tubuh Ying Jie terjatuh dan dia segera membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada wanita berjubah putih itu. Wanita berjubah putih itu menatap Ying Jie dengan acu-ta'acu dan berkata, Ying Jie, apakah kamu tahu di mana kesalahanmu? Suara wanita berjubah putih itu tajam dan jelas seperti kicauan burung oriole. Suaranya enak didengar tetapi juga sedikit dingin. Ying Jie buru-buru berlutut di tanah. Wajahnya dipenuhi ketakutan, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Jelas saja dia bingung dengan kata-kata wanita berjubah putih itu. Wanita berjubah putih itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menatap Zhuowen dan berkata, Adik kecil, apakah kamu memiliki token Hong Xuan milikku? Saya memberikannya kepada putri saya, Mei Su. Tanpa izinnya, mustahil bagi orang lain untuk mendapatkannya. Saya yakin Anda tidak punya niat jahat saat datang ke kota Suci Hong Xuan. Namun, untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, dapatkah Anda menunjukkan token Hong Xuan kepada saya? Zhuowen menganggup dan menyerahkan token Hong Xuan kepada wanita berpakaian putih itu tanpa ragu sedikitpun. Token Hong Xuan mungkin merupakan hal yang baik bagi mereka yang ingin menguasai kota Suci Hong Xuan. Mereka dapat menggunakan token tersebut untuk memperoleh otoritas penguasa kota sebanyak tiga kali. Namun, Zhuowen sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Tujuan utamanya datang ke kota Dewa Hong Xuan adalah untuk mendapatkan lokasi pasti dari zona terlarang yang akan memungkinkannya meninggalkan wilayah surga pembantaian. Wanita berpakaian putih itu menatap Zhuowen dalam-dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa token Hong Xuan, yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain, akan diberikan kepadanya begitu saja oleh pemuda ini. Kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Dari penampilan Zhuowen, dia yakin bahwa orang ini tidak ada hubungannya dengan penculikan Mei Su dan Jiang Ye. Token Hong Xuan diberikan kepadaku oleh Nona Mei Su di Deat Canyon. Dia tahu bahwa aku ingin pergi ke kota Dewa Hong Xuan, tetapi dia takut aku tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu, dia memberiku token Hong Xuan untuk sementara waktu. Setelah aku memasuki kota Dewa Hong Xuan, aku akan mengembalikan token ini kepada Nona Mei Su. Setelah itu, Zhuowen memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi di Deat Canyon. Ketika wanita berpakaian putih itu mendengar bahwa ada vena biji giok yang besar di kedalaman Deat Canyon, ekspresi tenangnya tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Maksudmu, nadi biji giok di kedalaman Deat Canyon memiliki setidaknya 2 juta biji giok? Tanya wanita berpakaian putih itu dengan nada emosional. Ya, sesuai kesepakatan antara Nona Mei Su dan saya, kami akan membaginya secara rata. Dia dan aku akan membaginya menjadi dua. Aku sudah mengambil setengah dari tambang, dan setengah sisanya memiliki sejuta batu giok. Zhuowen mengangguk. Tuan kota, kata-kata orang ini mungkin tidak dapat dipercaya. Siapa yang tahu jika urat biji giok di Deat Canyon dibuat olehnya? Mungkin saja tujuannya adalah untuk memikat kita ke Deat Canyon hingga mati. Kata pelindung agung Ying Jie dengan suara yang dalam. Wanita berpakaian putih itu mengernyitkan alisnya sedikit. Dia juga memikirkan hal ini. Deat Canyon terkenal sebagai tempat yang berbahaya. Ada banyak slaughter bis di sana. Bahkan jika pasukan kavaleri elit kota suci menyerang Deat Canyon dengan paksa, mereka mungkin dapat menerobos Deat Canyon, tetapi mereka akan menderita kerugian besar. Saya tidak punya alasan untuk berbohong kepada kalian semua. Aku adalah seorang master ilahi tingkat surga. Mengapa aku harus datang jauh-jauh ke sini hanya untuk berbohong kepada kalian semua? Zhuowen tidak berdaya. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk meyakinkan wanita berpakaian putih itu adalah dengan mengungkapkan identitasnya sebagai master ilahi tingkat surga. Seorang master ilahi tingkat surga merupakan eksistensi yang sensasional bahkan di wilayah surga Wisuan Mi, apalagi di wilayah surga pembantaian di mana energi sangatlah langka. Apa, Anda adalah seorang master ilahi tingkat surga? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka menatap Zhuowen dengan tidak percaya. Wanita berpakaian putih itu sangat terkejut hingga dia mengatakannya. Dia tidak menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Kamu membual seorang master ilahi tingkat surga sangat langka bahkan di wilayah surga Wisuan Mi. Kamu masih sangat muda. Bagaimana mungkin kamu menjadi seorang master ilahi tingkat surga? Aku pikir kamu bahkan tidak tahu dasar-dasar Arai Dao. Pemuda dari suku naga berkata dengan nada meremehkan. Wanita berpakaian putih itu mengernyitkan alisnya dan menatap Zhuowen dengan kecewa. Awalnya, dia mengagumi penampilan Zhuowen sebelumnya. Namun, pernyataan sombong ini telah sepenuhnya menghilangkan kesan baiknya terhadapnya. Zhuowen mengabaikan tatapan bertanya dari yang lain. Ia berjalan perlahan ke gerbang kota perunggu dan menekan tangan kanannya di permukaan gerbang. Tiba-tiba, pola-pola yang tak terhitung jumlahnya di permukaan pintu perunggu itu menyala, tetapi segera meredup sepenuhnya. Kemudian, pola-pola rumit itu runtuh dengan suara keras. Formasi pertahanan tahap dewa penciptaan di gerbang perunggu langsung dihancurkan oleh Zhuowen. Wanita berpakaian putih itu menatap Zhuowen dengan kaget. Dia mulai percaya bahwa Zhuowen benar-benar seorang master ilahi tingkat surga. Lagi pula, seseorang harus setidaknya berada di tingkat penciptaan untuk dapat menembus tingkat master surgawi dalam sekejap. Sekalipun pemuda di depannya bukan seorang master ilahi tingkat surga, setidaknya dia berada di tingkat penciptaan. Tidak ada guru surgawi tingkat surga di kota Hongshuan. Ini karena tingkat tertinggi guru surgawi tingkat surga di kota Hongshuan hanyalah guru surgawi tingkat surga. Tuan Abadi, saya bersikap kasar tadi. Saya tidak mendisiplinkan bawahan saya dengan baik dan membiarkan mereka menyinggung Anda. Wanita berpakaian putih itu menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Zhuowen. Pemuda dari suku naga dan pelindung agung Yingjie juga tercengang. Namun, mereka berdua tahu betapa seriusnya situasi ini. Mereka segera meminta maaf kepada Zhuowen. Tuan Abadi, kami salah. Kami seharusnya tidak berbuat salah padamu tanpa alasan. Zhuowen melambaikan tangannya dan berkata, karena ini adalah kesalahpahaman, mari kita lupakan saja. Zhuowen tahu bahwa wanita berpakaian putih itu telah membungkuk padanya dan meminta maaf kepadanya karena dia menghargai statusnya sebagai master ilahi tingkat surga. Di wilayah surga pembantaian, formasi susunan sangat penting bagi bangunan besar seperti kota ilahi. Zhuowen adalah satu-satunya master ilahi tingkat surga. Dia harus dihormati oleh semua orang, termasuk penguasa kota. 3150 Di gedung tertinggi di kota Suci Hongshuan, di ruang pertemuan yang luas, wanita berjubah putih duduk di ujung meja. Zhuowen duduk di sampingnya. Pelindung agung Yingjie dan pemuda dari Rasnaga duduk di sisi lain. Namun, dari posisi mereka, dapat dilihat bahwa pelindung agung Yingjie dan pemuda dari Rasnaga memiliki status yang jauh lebih rendah daripada Zhuowen. Setelah membuktikan level validasi daunnya, Zhuowen mendapat pengakuan dari semua orang. Statusnya naik ke posisi kedua setelah wanita berjubah putih. Setelah beberapa kali perkenalan, Zhuowen akhirnya mengetahui bahwa wanita berjubah putih itu bernama Mei Ying. Dia adalah ibu kandung Mei Su dan juga orang yang bertanggung jawab atas kota Suci Hongshuan. Pria parubaya itu adalah pelindung agung kota Suci Hongshuan. Namanya adalah Yingjie. Adapun pemuda dari klan Naga, dia adalah jenius paling berbakat di antara generasi muda di kota Dewa Hongshuan. Namanya adalah Hao Rui. Tuan kota Mei Ying, Mei Su, dan Paman Jiang dapat dianggap sebagai teman lama pada pandangan pertama. Mereka meninggalkan Deat Canyon sebelum aku. Bagaimana mungkin mereka disergap dan diculik oleh orang-orang dari Dark Rock Divine City? Zhuowen merasa itu tidak masuk akal. Deat Canyon tidak terlalu jauh dari kota Suci Hongshuan. Jika Mei Su dan yang lainnya benar-benar disergap, mereka pasti sudah mengirimkan sinyal. Jika kota Suci Hongshuan segera mengirimkan bala bantuan, mereka akan mampu tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Mei Su dan yang lainnya. Mei Ying melihat keraguan Zhuowen dan berkata, kota Dewa Batu Gelap telah merencanakan ini sejak lama. Selain itu, kota Dewa Batu Gelap mengirimkan pasukan bayangan, pasukan yang memiliki spesialisasi dalam kecepatan. Saat kami tiba, pasukan bayangan telah menghilang. Satu-satunya petunjuk adalah surat yang ditinggalkan pasukan bayangan untukku. Mei Ying mengeluarkan sepucuk surat dan memberikannya kepada Zhuowen. Zhuowen tidak berdiri di sana dengan sopan. Dia mengeluarkan surat itu dan mulai membacanya. Surat itu ditulis sendiri oleh penguasa kota Dewa Batu Hitam, Sumo. Gagasan umumnya adalah bahwa mereka telah menculik Mei Su dan Jiang Ye. Jika kota Dewa Hong Suan ingin menebus mereka berdua, mereka harus menyiapkan satu juta batu zamrut dan secara pribadi mengirimkannya ke kota Dewa Batu Gelap. Mei Ying berkata dengan cemas, kota suci Hong Suan kita lebih lemah daripada kota suci batu hitam. Selain itu, kita tidak memiliki sejuta batu giok di kota suci kita. Kita tidak akan dapat mengeluarkan begitu banyak batu giok dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, Sumo itu juga meminta agar kita mengirimkannya ke kota suci Dark Rock dalam waktu 10 hari. Waktunya sungguh terlalu sempit. Tuan kota, berapa hari perjalanan dari sini ke kota Dewa Batu Hitam? Zhuowen tiba-tiba bertanya. Jika kita bergegas, kita bisa mencapai kota Dewa Batu Hitam dalam waktu sekitar 4 hari. Kata Mei Ying. Ada cukup waktu. Tuan kota, aku telah bercerita kepadamu tentang nadi biji Jasper di Deat Valley. Selama kamu bisa menggali urat biji, kamu akan memiliki sejuta batu giok. Ketika saatnya tiba, kamu dapat mengirimkannya ke Dark Rock di Fine City. Tatapan mata Zhuowen tenang. Sejuta urat biji batu giok mungkin tampak banyak, tetapi selama kota Dewa Hong Suan mengumpulkan semua suku untuk menggali urat biji, mereka akan dapat menggali urat biji dalam 2 hingga 3 hari. Mei Ying menatap Zhuowen dengan mata berbinar dan bertanya, Apakah guru abadi Zhuowen mengatakan yang sebenarnya? Tidak perlu bagiku untuk berbohong kepadamu. Lagi pula, aku sudah mengatakan bahwa penemuan nadi biji Jasper itu berkat usaha nona Mei Su. Aku yakin Tuan kota lebih memahami kemampuannya daripada aku. Dialah yang menemukan urat biji itu. Kata Zhuowen acuh tak acuh. Mei Ying tidak lagi meragukan bahwa Zhuowen benar. Mei Su adalah putrinya. Dia secara alami tahu bahwa Mei Su memiliki kemampuan khusus untuk merasakan nadi biji Jasper. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Aku akan membuat beberapa persiapan dan pergi bersamamu ke Deat Fali untuk memastikannya. Selain itu, Ying Jie, bantu aku mengumpulkan semua suku di dekat Deat Fali. Panggil sebanyak mungkin orang dan cepat gali urat bijinya. Kata Mei Ying. Pelindung agung Ying Jie ragu-ragu dan berkata, urat biji Jasper adalah rahasia di antara kota-kota suci. Tuan kota, jika kita mengumpulkan semua suku, bukankah kita akan mengungkapkan urat biji itu kepada publik? Lihatlah situasinya sekarang. Siapa peduli jika itu rahasia antar kota dewa. Kita harus menggali urat biji secepatnya. Kalau tidak, Mei Su dan Jiang Ye bisa mati di kota batu gelap. Kata Mei Ying dengan wajah muram. Pelindung agung Ying Jie segera menganggup tanda setuju dan bergegas meninggalkan ruang pertemuan. Dia pasti pergi untuk mengatur tenaga kerja. Pemuda suku naga, Hao Rui, tertawa datar. Dia tidak berani tinggal lama dan pergi bersama pelindung agung Ying Jie. Segera, hanya Zouan dan Mei Ying yang tersisa di ruang rapat. Zouan terbatuk datar dan berkata kepada Mei Ying sambil tersenyum, Tuan kota Mei Ying, ku dengar ada daerah terlarang di domain surgawi pembantaian. Lokasi daerah terlarang ini sangat misterius. Hanya Tuan kota yang tahu lokasi tempat ini. Aku penasaran apakah Tuan kota tahu lokasi daerah terlarang ini. Mei Ying menoleh dan menatap Zouan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Matanya tampak serius saat dia berkata, Kau ingin menerobos masuk ke zona terlarang dan meninggalkan domain surgawi pembantaian. Zouan menggaruk kepalanya dan berkata, Aku memang punya rencana seperti itu. Aku baru saja memasuki domain surgawi pembantaian belum lama ini dan aku hanya ingin pergi secepat mungkin. Masih banyak hal penting yang harus kulakukan di dunia luar. Aku tidak bisa tinggal di domain surgawi pembantaian terlalu lama. Mei Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya sarankan kamu untuk menyerah pada ide ini. Zona terlarang adalah tabu di domain surgawi pembantaian. Pada dasarnya, tidak seorang pun yang memasukinya akan selamat. Mereka semua telah mati di sana. Bukankah penguasa kota domain surgawi pembantaian, Zee Wei, telah keluar dari zona terlarang. Sepertinya daerah terlarang itu bukan jalan buntu sepenuhnya. Kata Zouan dengan tenang. Mei Ying tersenyum pahit dan berkata, Tuan kota Zee Wei adalah orang aneh dan juga iblis. Aku tidak merasa heran dia bisa keluar, tapi kamu. Aku khawatir itu akan sulit. Biar ku katakan yang sebenarnya. Tiga penguasa kota dari domain surgawi pembantaian tidak berani menerobos masuk ke zona terlarang. Bukannya kami tidak berani mencoba. Hanya saja kami pernah mencoba di masa lalu. Kami semua berhasil lolos dari zona terlarang dan selamat. Kami sangat memahami betapa mengerikannya zona terlarang itu. Mata Zouan tampak tenang saat dia berkata, Tuan kota Mei Ying, aku datang ke kota Suci Hongsuan hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan lokasi pasti dari daerah terlarang. Tidak peduli apa yang kau katakan, aku harus menerobos masuk ke daerah terlarang. Mei Ying menatap kosong ke arah Zouan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada salahnya memberitahukan lokasi zona terlarang kepadamu. Namun, pertama-tama kamu harus membawaku ke lembah kematian dan menemukan urat biji giok. Baru setelah itu kita akan masuk ke zona terlarang. Jika saatnya tiba, aku akan memberimu peta daerah terlarang. Jangan khawatir, Nona Mei Su dan Paman Jiang adalah teman-temanku. Karena mereka dalam masalah, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan pergi ke daerah terlarang setelah menyelamatkan mereka, kata Zouan dengan tenang. Kalau begitu aku akan mengucapkan terima kasih atas nama Mei Su. Mei Ying tersenyum pada Zouan. N, waktu adalah hal terpenting. Ayo kita pergi ke lembah kematian, kata Zouan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.